Intro Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu konsep dalam Islam yang sering rame dibicarakan kira-kira dua atau tiga dekade terakhir ini adalah konsep jihad saya kira kita semuanya tahu bahwa konsep jihad merupakan konsep yang sangat sentral dalam Islam hanya saja terjadi banyak kesalahpahaman terhadap apa sih sesungguhnya konsep jihad itu dalam konteks inilah saya kira kita perlu untuk memahami konsep jihad dan yang paling penting adalah bahwa konsep jihad itu sifatnya kontekstual dan evolutif artinya jihad itu apa maknanya apa makna jihad itu sangat tergantung kepada konteksnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing manusia artinya sangat luas jihad itu pada situasi seperti sekarang ini ketika kita berpuasa maka kita bisa memaknai jihad jihad dalam bentuk konkretnya sebagai puasa atau puasa adalah jihad orang yang bekerja seharian mencari nafkah adalah jihad orang yang mengajar adalah jihad orang yang mendirikan lembaga pendidikan pesantren sekolah adalah jihad orang yang membesarkan ekonomi keluarga ekonomi bangsa dan negara adalah jihad para pemimpin yang memimpin negeri ini dengan tulus dan ikhlas dengan niat memajukan bangsa ini adalah jihad dan yang paling menarik adalah bahwa ternyata dalam Islam makna jihad juga terus berevolusi dari masa ke masa mengalami perubahan hanya satu perubahan hanya satu hal yang tidak berubah dalam konsep jihad yaitu jihad sebagai perjuangan bukan sebagai peperangan dalam semua dalam semua masa mulai dari masa awal Islam sampai zaman sekarang yang paling tepat dan yang tidak berubah adalah hakikat jihad itu sendiri sebagai perjuangan saya meyakini bahwa al-haqa'iq la tatagayyar al-haqa'iq la tatagayyar dalam bahasa fikih ada namanya as-sawabit as-sawabit wal-mutaghayyirat sawabit ini adalah haqa'iq hakikat hakikat setiap konsep tidak pernah berubah manusia punya hakikat hakikatnya tidak berubah yang berubah adalah sifatnya dan lingkungannya agama punya hakikat hakikat agama tidak berubah yang berubah adalah aspek-aspek lain selain hakikat sama dengan jihad hakikat jihad yaitu perjuangan dan juga pengorbanan tidak bisa berubah yang berubah adalah cara kita memahaminya pada masa awal Islam ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam masih di Mekah jihad itu dimaknai sebagai perjuangan untuk berda'wah jihad pada masa awal Islam pada periode Mekah jihad itu adalah da'wah mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah berda'wah mengajak orang untuk beriman kepada Tauhid keisaan Allah subhanahu wa ta'ala namun pada masa Madinah dimana da'wah sudah berhasil sudah banyak orang yang mulai masuk Islam kekuatan Islam sudah mulai nampak maka konsep jihad tidak lagi khusus tentang da'wah konsep jihad sedikit berubah menjadi pertahanan pertahan pertahan mempertahankan wilayah yang telah menjadi milik umat Islam mempertahankan akidah mempertahankan Tauhid dari serangan serangan lawan jadi ada perubahan sudah antara Mekah dan Madinah sudah ada perbedaan apalagi kalau kita bergeser ke masa dinasti Umayyah dan Abbasiyyah konsep jihad sudah mulai berubah menjadi identik dengan peperangan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyyah inilah kemudian muncul apa yang kita kenal dalam ilmu siasah syariah politik Islam dengan istilah Darul Islam dan Darul Harbi ada negara Islam ada negara non-Islam dan ini adalah konsep yang muncul dalam konteks peperangan Darul Islam adalah Islam yang harus dilindungi Darul Harbi adalah lawan dan konsep Darul Islam Darul Harbi ini yang patut disayangkan masih hidup sampai sekarang terutama di kalangan orang-orang yang bolehlah kita sebut sebagai kalangan Islamis yang ingin mendirikan khilafah Islamia negara Islam atau yang sejenisnya mereka sering melihat dunia dari sudut pandang dikotomi antara Darul Harbi dan Darul Islam konsep ini bahayanya adalah sulit untuk menerima negara-negara yang menganut paham demokrasi umpamanya sebagai negara yang sejalan dengan ajaran Islam sehingga negara-negara yang bagi mereka tidak sejalan dengan ajaran Islam dihukumi sebagai Darul Harbi dan layak untuk diperangi pandangan ini dianut oleh orang-orang seperti Said Kutub dan oleh Al-Maududi cuma Said Kutub jauh lebih radikal daripada Al-Maududi dan sekarang kemudian sebelum era modern ada masa penjajahan para ulama pun kemudian menawarkan konsep Al-Maududi termasuk Al-Afghani termasuk Muhammad Abduh termasuk menawarkan konsep jihad dalam konteks membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan tidak harus menalui peperangan tapi dalam konsep Muhammad Abduh melalui reformasi pendidikan reformasi gerakan Islam reformasi sosial dan kebudayaan Tawah Hussein menawarkan konsep kebudayaan menawarkan konsep apa namanya Mustaqbal As-Sakofa membangun sebuah kebudayaan yang berbasis pada ilmu pengetahuan karena itu pada era modern banyak tokoh banyak pemuka agama Islam yang memaknai jihad sebagai tolabul ilmi mencari ilmu sebanyak-banyaknya apakah itu dari kalangan Islam sendiri atau dari barat dalam rangka membangun peradaban Islam membangun kebudayaan Islam menghadapi tantangan zaman menghadapi fenomena keterbelakangan peradaban Islam yang apa namanya menggejala di seluruh dunia dalam konteks modern dimana ilmu pengetahuan menjadi primadona dan cindral dimana segala sesuatu sekarang seolah-olah dikendalikan oleh orang-orang yang berilmu maka jihad harus kita identikan sebagai usaha keras untuk mengejar ketertinggalan untuk mengejar kekurangan menutupi kekurangan jihad jangan selamanya dimaknai sebagai pengeboman membunuh orang kanan kiri berperang melawan musuh-musuh Islam sebaiknya jihad tidak dimaknai semata-mata hanya itu jihad juga perjuangan untuk memperbaiki diri memperbaiki atau membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan juga jangan lupa membekali dengan akhlakul karima jihad juga merupakan usaha untuk mengendalikan diri melawan hawa nafsu dan dalam konteks inilah kita berpuasa dalam rangka agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu mari kita berjihad setiap saat wabil khusus pada masa sekarang ini pada bulan Ramadan yang sangat suci ini mari kita berjihad dengan cara mengendalikan diri mengendalikan hawa nafsu mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala